Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian yang diberikan. Dapat kita tulis pembagiannya adalah 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 11x ditambah 8. Dibagi dengan 2x min 1. Pertama, 2x pangkat 3 ini kita bagi dengan 2x, maka kita dapat hasilnya adalah x kuadrat. Lalu, x kuadrat ini kita kalikan dengan 2x min 1, maka kita dapat hasilnya 2x pangkat 3 kurang x kuadrat. Lalu, kita kurangkan, kita dapatkan hasilnya 6x kuadrat, lalu kita turunkan min 11x. 6x kuadrat ini kita bagi dengan 2x lagi, jadi kita dapat hasilnya adalah plus 3x. Lalu, 3x ini kita kalikan dengan 2x min 1, maka kita punya 6x kuadrat min 3x. Kita kurangkan lagi, kita dapat min 8x, lalu kita turunkan 8. Min 8x kita bagi dengan 2x, maka kita dapat min 4. Min 4 ini kita kalikan lagi dengan 2x min 1, maka kita punya min 8x plus 4. Kita kurangkan lagi, maka kita dapatkan 4. Jadi, hasil baginya adalah x kuadrat ditambah 3x min 4, sedangkan sisanya adalah 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.